Sementara itu di Bali, Saudara Polres, Tabanan berusaha mengungkap kematian seorang sisu SMP setelah berhubungan intim dengan kekasihnya yang sudah dewasa. Sementara pihak forensik RSUP Sang Lahden Pasar hanya menyatakan korban tewas akibat kehabisan oksigen dan diduga kuat karena dibekap. Tim forensik RSUP Sang Lahden Pasar telah rampung melakukan otopsi jenazah korban siswi sebuah SMP di Tabanan. Dari hasil otopsi diketahui ada beberapa bekas luka di tubuh korban dan tim forensik juga menyatakan korban tewas karena kehabisan oksigen. Kuat dugaan korban kehabisan oksigen karena dibekap. Tim forensik juga tengah menunggu hasil uji toksikologi untuk menyimpulkan hasil akhir penyebab kematian korban. Uji toksikologi adalah uji zat-zat lain yang turut menyebabkan kematian korban. Jadi kami menemukan ada luka memar dan lecet di bibir dan dihitung. Kemudian di organ-organ dalam itu menunjukkan kekurangan oksigen. Jadi dugaan sementara sambil menunggu pemeriksaan toksikologi adalah akibat kehabisan oksigen dengan petunjuknya adalah dibekap seperti itu. Dalam kasus ini Polres Tabanan Bali menetapkan kekasih korban yang berusia dewasa sebagai tersangka. Tersangka berinisial GDW masih diperiksa intensif untuk mengungkap penyebab kematian korban yang baru berusia 14 tahun. Korban tewas setelah berhubungan intim layaknya suami istri dengan tersangka di rumah kos di kawasan Tabanan. Polres Tabanan rencananya akan menggelar prarekonstruksi untuk membuktikan keterangan dari saksi-saksi dan tersangka selama proses penyidikan. Putu Setiawan melaporkan dari Tabanan Bali.